pencet mati deweh telepon ada yang bisa dibantu enggak sih motor hat aja kirain online oh iya online lagi online oh lagi online tapi inget ya jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down konten apa ada apa ini ya mau berbagi cerita juga cuman dengerin ceritanya mbak-mbak yang ini juga ada sih pengalaman saya juga pengalaman dulu seperti itu pengalaman yang seperti apa yang utang-utang itu mbak misi ini tapi saya bisa menyelesaikan sendiri tanpa ini itu bagaimana caranya aku dulu kalau ngelihat eh kalau dengerin apa kelihatan mbak E itu sampai ikut nangis loh misi ini nasihat juga gitu ya oke ada cerita apa dibalik semua itu bagaimana cara menangani jenean dia saya dulu pernah pernah sih ya soalnya orang tua enggak punya satu orang enggak punya mbak Dinta misi ini oke terus apa-apa dari kuartat kuartat maksudnya kakak adik itu cuma 8 orang mbak E saman karung graji apa pia tau suaranya kok kresak 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 orang ini mesin-mesin pencucik ngering ya woi tak matiin oke 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 biaya 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 tak pikir karung graji gimana sama yang orang kalau ngering baju dulu itu ya memang aku juga ini bener apa semua kata misi ini saya masalah di dunia itu pasti ada kalau enggak orang tua saudara suami anak nah itu pasti ada kalau lolos satu satunya muncul gitu enggak 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 beneran ini saya iya ini saya alami sendiri percaya enggak Mbak Yuni kemarin aku kerja berapa tahun itu dari 2003 loh Mbak Yuni 2016 aku baru pulang itu pangku Mbak Yuni hampir 500 juta 500 juta kalau dikursikan oh iya lah kok banyak mana pihak-pihak ceritanya kok saya sampai sebanyak itu iya kan aku pinjain bang iya ngeponain keonaan gua dari bayi sampai SMA itu saya yang merawat yang tetapi dikursikan ke orang tua orang tua gak mampu gitu loh itu anak Mbakku iya aku tahu lah Mbakku juga gak mampu iya jadi itu kan cuman cukup buat makan iya kita tak ingin sendiri iya gak taunya ibu kan bro kena penyakit diabetes kolesterol itu setiap 3-4 hari masuk ke masyarakat mbak Yumi itu aku gak mikir uangnya itu dari mana aku pinjem kesana kemari masyarakatnya aku punya temen pinjem data temenku tapi aku pinjemnya itu sampai 3 temen dia mau nolong saya mbak Yumi untungnya ada 3 temen iya aku dulu pernah jualan pulsa itu hasilnya juga membantu tapi itu belum ngerti utangku jumlahnya berapa belum tau nah akhirnya ibu om masuk keluar masuk rumah rumah sakit itu juga gak sedikit mbak Yumi misalnya gak punya kartu untuk kesehatan yang murah itu loh aku belum bikin otomatis pakai uang sendiri ya akhirnya tapi saya gak pernah ini gak pernah caranya gimana tapi akhirnya mbak Yumi sampai utang kan setiap utang itu gak tulis di buku 10 cent kayak 1 dolar itu saya tulis semua jadi saya jumpa itu sampai 500 juta mbak Yumi percaya gak itu demi Allah mbak Yumi mis Yumi itu terus abis itu aku bisa nilsein bayar hampir 200 juta dalam 1 tahun setengah soalnya aku dulu kan belum seketat ini ya bisa partem itu setiap libur partem nanti ya Alhamdulillah umannya sering ngasih kadang yang ngasih bonus gitu seribu kek 500 kek gitu tak kumpulin jadi setiap mau bayar bank padata itu udah ada uangnya gitu loh itu gak terasa gak terasa udah mau apa kurang kontrakku kurang 1 tahun banknya itu kurang 8 bulan itu kurang lebih 10 ribu loh itu uangnya itu itu juga untuk kuatel mbak Yumi aku udah gak mikir aku itu gak pernah libur kalau libur itu partem gitu mbak Yumi ya sama-sama sorry nanya sedikit aja sorry jenengnya sudah nikah belum dulu belum oke 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 aku gak mikir nikah bertahun 2019 kenal cowok tak kirain cowoknya itu aku udah kenal cowok 3 kali tapi gak mau kalau dia matri dia minta pulsa tak kasih tapi kalau di batas eh di atas itu minta motor pinjem uang langsung tak tinggal mbak Yumi itu orangnya gak baik pinter 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 iya aku terus tau di Hongkong sampai 2019 kenal sama cowok itu cowok-cowok ya dulu kenal banyak tapi gak tak anggap gitu aku walaupun kenal cowok itu tak anggap hiburan gitu nah disini aku kenal cowok di internet kenalnya apa teman dari teman itu tapi sebelumnya aku ngebatain dia gitu loh orang kok sombong bener gitu orang kok egois gitu eh malah jadi suamiku jadi itu akhirnya dia ngelamar saya ke rumah orangku aku lagunya gak tau kalau dia bener-bener suka sama saya akhirnya gak tau walaupun dia dia ngelamar orang Jakarta mbak Yunedia kerja di bandara Solo oke jodoh ya ya itu iya laku yang ngomong terus kemarin aku 2000 itu kena hutangnya sampai 500 itu 2014 totalnya itu kebantu sama kumah kumah saya ngasih bonus orang kalau sabar ya dapat terus mbak Yuni nah terus habis itu kurang satu tahun labanku kurang lapan bulan nah otomatis aku pulang gak bahwa uang mbak Yuni ayo sebetul banyaknya suami 2015 lu gak ngomong gak boleh tambah lagi kamu nikah sama aku buat apa gitu aku gak butuh uangmu kamu pulang gak bawa uang gak apa-apa uang aku kerja dia gitu oh oke 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 terus tapi kan namanya orang kerja di luar pulang gak bawa uang apa-apa loh mbak Yuni uangnya segitu banyaknya kurang 300 loh bayangin nah disitu 2014 aku mulai ke koswb itu kemana ke perpustakaan aku belajar trading aku belajar sendiri aku gak mau soalnya dulu juga pernah trading tapi nyangatnya sedikit gitu loh maksudnya jatuhnya sedikit-sedikit gitu terakhirnya aku kok ada bitcoin tak cek ke itu kan ada semua itu di perpustakaan belajar kan tenang nah disitu aku mau ngerti misi ini aku dari dulu dari awal Hongkong udah punya laptop memang belajar sendiri untuk mengakses mengakses apa itu udah habis itu utangku masih 300 aku gak berani ngomong suami karena semua kan untuk wargan wargan aku juga gak punya uang semua untuk warga aku pokoknya gak punya gak apa-apa yang penuh orang rumah itu tercukupi gitu misi ini soalnya ya tau lah hidup susah di kampung tuh dihilang kayak apa gitu loh misi ini di pandang sebelah mata gitu habis itu saya ikut trading 2014 akhir itu udah mulai join mulai mulai belajar langsung terjun ke internet itu terus habis gitu 2015 eh 2014 akhir aku mulai beli ya belinya itu uang dari kumai itu tak kumpulin tak beliin aku nyoba lah beli setengahnya bitcoin gitu itu masih murah satu satu bitcoinnya itu cuman 3.800.000 mungkin 2014 itu akhirnya 2015 naik naik itu harganya 15 juta 16 juta aku tuh punya kalau kalau murah aku beli kalau harga turun aku beli dari hasil itu nah kalau naik aku jual seperti belimas antam itu mis ini anaknya mis ini mesti ngerti lah bitcoin di sini juga ngerti ke bitcoin itu tapi tak kontrol sendiri aku gak nitip ke orang aku gak percaya suaminya habis itu mis ini aku berdoa terus ya Allah aku pengen pulang pengen apa pengen dengerin nasihat suami kalau suami udah gak nginjinin otomatis kan gak barokan jadi aku harus kurang tapi aku berdoa ya Allah gimana caranya melunasi hutang-hutang ini dan saya bisa pulang apa untuk menjaga suami untuk kan gak punya anak terus terus habis itu berdoa tahun 2015 pertanyaan mis ini kalau gak salah ya itu bitcoin naik gratis aku masih punya bitcoin 3,9 nah itu tak jual mis ini aku kan berdoanya hanya untuk bayar hutang 300 juta oke nah aku jual dapet hampir 1 M aku mau pingsan mbak miss yuling itu itu Allah itu masih jalan terus ada aku cuman yang batin ya Allah ini hutangku 300 juta kalau tak rupiah aku gimana kalau nambah kontrak aku paling 2 tahun udah lunas 300 sampai 3 tahun 1 tahun lunas soalnya bajiku di atas standar terus habis itu mis ini aku ambil 500 juta tak tarik tapi gak pake bank sini aku pake BNI soalnya e-walletku kan pake data Indonesia jadi aku buka dari dulu pake BNI itu aku pakenya BNI yang cool itu 500 juta tak tarik mis aku nangis ya Allah aku sedah mendengarkan apa ini semua apa yang saya inginkan itu pasti ada pertolongan yang sisanya gak tak tarik mis kan hampir 1 M 400 juta hampir 500 juta gak tak tarik tak biarin itu tak jual gitu aku waktu itu lepas gitu lah ya tak tarik 500 juta itu setiap hari aku ke bank BNI mis Yone nariknya 3.000 3.000 terakhirnya tak tutup semua terus aku 2016 pulang paham berlilingnya itu terhabis itu aku pulang ya itu masalah lagi mis Yone aku pulang baru 1 minggu eh 2 minggu aku hamil mis Yone 2 minggu menjelang 3 minggu aku hamil udah 1 minggu telat ternyata di tech doker hamil hamil aku pulang itu masih ada sisa gaji kan 4 tahun mis Yone itu gaji hasil gajiku bukan dari bitcoin bitcoin aku gak makan tak biarin gitu sampai hilang sampai sekarang tahun 2016 tapi itu aku pulang hamil kena masalah lagi masalahnya aku hamil pertama usia 30 hamil hamil pertama terus kan resiko itu 31 aku hamil habis itu eh bukan hampir 40 31 aku nikahnya aku terus kena penyakit darah tinggi yang disebut penyakitnya orang hamil freklamisia oke terus iya itu hampir 5 bulan masuk ke rumah sakit itu 40 hari untuk mempertahankan bayi gak taunya bayinya gak kuat akhirnya meninggal terus operasi tahun 2017 operasi operasi itu soalnya pakai VIP mis Yone itu jadi biayanya banyak sekali jadi uang rapunganku juga terkurah suamiku untungnya baik banget sabar uang habis bisa masih dicari seperti itu sukar alhamdulillah iya suami iya suami yaudah kamu kerja sana aku tak manggil mbakku gak usah kamu adalah aku tanggung jawabku tak rawat di rumah sakit dia yang rawat dia izin sama bos manajernya yang di pusat Jakarta sana terus sama bosnya suruh rawat sampai sembuh itu misi baiknya suamiku seperti itu tapi cobaannya ke anak anakku meninggal suamiku baik sampai sekarang terus kan masih punya utang kemarin habis operasi utangnya banyak terus aku habis operasi aku telpon majikanku majikanku kan ngerti jadi kolam besa yaudah aku disuruh berangkat lagi padahal operasi barulah dulet tapi aku gak ngerasain sakit operasinya gak ngerasain aku walaupun sakit tapi gak ngerasain sakit misi ini dan ikut 210 per 100 aku gak ngerasain sakit aku normal makan ya makan tapi suami takut aku ditaruh di rumah sakit yang VIP makanya perharinya itu 1 juta lebih misi ini buat aku mahal banget tapi suamiku orangnya baik sayang sama saya jadi gak mau tahu masalah uang taruh aja di VIP yang penting aku sembuh kalau anaknya gak tertolong gak masalah dia maunya aku gitu habis itu aku pamit ke Hongkong dia gak boleh setiapnya tapi utang-utangku gimana kamu gak sanggup membayar jadi itu kan UMR kan dikit misi ini kasihan juga caranya aku berangkat ke bus yang dulu aku kenal dulu gak tere waktu itu aku kenal eh kerja tiga bulan misi ini ya Allah aku gak buat aku gak mau stress ke akhirnya aku nge-break tapi nge-break benda majikan dapat majikan baik ke majikanku yang kemarin agak repot soalnya dia ke anak idiot seperti itu misi ini terus di toko aku benar tapi tak kuat kuat sampai 2 tahun terus aku pindah pindah dimatikan ini baik banget misi ini syukur gaji iya gaji 5.500 hp rusak dikasih uang 2.500 suruh beli hp baru aku bilang gak usah dada kasih aja yang seribu aja aku mau beli hp opo gak usah beli agak yang bagus kasih 2.500 kamu beli hp yang berhubung terus habis gitu nanti bulan depannya dikasih lagi seribu kemarin udah ngasih kok ngasih lagi gak apa-apa kamu disini kerja baik gajimu tak tambahin ini buat jatahmu itu belum termasuk uang lemburan loh misi ini aku dapet 8.000 7.000 7.000 iya sampai aku ini beli ini uang uang lemburanku tak beliin kapling buat tempat mas ini ini bulan 5 habis ya makanya dulu ya seperti itu dulu uangku banyak tapi gak bisa beli apa-apa karena orang tua karena kuatnya nah sekarang gajiku yang standar maksudnya di atas standar tapi gajiku gak seperti itu aku dulu bisa mencapai hampir 20.000 mas misi ini perbulannya dari partai mukumah kan suaminya orang engineering jadi seringasi itu tapi pendapat paling banyak pengeluaran juga banyak aku menyagari inilah cobaan nah disini gaji di atas eh di bawah 10 bisa beli rumah eh beli tanah kemarin gak bisa ya Alhamdulillah sekarang udah normal suami ya anak meninggal rezeki lantar suami kena stroke jadi aku ngurusin 2 orang ya inilah gak punya anak inilah hikmatnya aku disuruh ngurusin orang tua sama suami gitu suami seteng gak kerja sekarang karena suami baik yaudah tak rawat sampai nanti usia apa aja memisahkan misi ini oh gini ini iya makanya aku mau curhat sama temen pesanku sama temen kalau gak mampu janganlah memaksakan diri untuk binjam tanah sini dihitung dulu gitu aku juga kasihan kalau lihat temen-temen seperti itu di Indul ya ngerti lah mbak E di Indul itu gak gampang dari uang kalau kita kira uang pasti habis gitu jadi intinya kita harus bisa mengontrol diri sendiri bener gak iya jangan memaksakan kasihan diri sendiri kalau kita ada apa-apa nanti orang merumah juga ini kalau gak ada ya bilang gak ada kalau pinjam uang ya bilang aja pinjam uang tiba apa titik halnya segini gajiku segini jadi tapi gak perlu ngasih tau jumlah gajinya jumlah gaji kita nanti dihitung di Indul malah yang penting uang ini ambil dari bank gitu aja cicilannya per bulan segini rupiahnya segini gitu aja nanti orang rumah udah mikir gitu jangan gitu aku dengerin kasihan banget aku nangis terus mis ini kalau ada orang yang terlilit utang karena keluarga di rumah itu gak ini gitu itu memang nyata ya itu memang nyata ya ada ya saya ngalamin sendiri 15 tahun kerja sini gak punya uang mis ini karena untuk keluarga itu sifat dari kita yang dari Hindu itu sama keluarga itu gak tegak seperti itu betul betul itu yang membinasakan juga tapi kalau yang pinjem terus yang kena scammer itu aku benci banget mis ini orang rumah disuruh kirim uang bukan yang kita yang kirim malah suruh kirim maka dari itu itu aku gak suka iya kalau yang uangnya hasilnya digirim-girimkan itu sampai habis terus disini sampai ini sangat sampai seperti itu mbak E pinjem itu ya dikalkulasi dulu kuat gaknya luarnya ada enggaknya jangan asal pinjem apalagi gak ada transport seperti itu mbak Yune aku bersyukur banget ada mis Yune ini kontennya bener-bener memberi apa ya pengalaman baru pengetahuan pengetahuan baru jadi kita kalau ada apa-apa bisa introveksi diri jaga diri mawas diri jadi di Hongkong itu seperti ini siap-siap terima kasih atas masukannya semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain artinya adalah saat kamu saat kamu meminjam uang dari bank kamu harus mengkondisikan dengan keluargamu agar keluargamu juga tahu bahwa itu adalah uang hasil utang jadi biar orang Indonesia tidak salah faham bener gak? iya bener jadi kalau kamu hasil utang diutamakan kejujuran juga gak perlu ditutup-tutup betul jadi artinya adalah semua itu bisa saja terjadi kalau kita tidak komunikasi dengan keluarga maka keluarga akan terus-terusan menekan kita bener gak? diharapkan dikirakan disini tinggal nyita uang gitu artinya adalah terima kasih karena jendengan sudah mau sharing apa yang Anda rasakan karena Anda mau memberikan sedikit waktu berbagi dengan teman-teman yang lain ya namanya ujian kan macam-macam ya iya ada terus pasti gak ada gak pernah berhenti selagi masih hidup terus itu ujian jadi kita tetap harus semangat dan jangan lupa tetap bersyukur dengan apa yang kita punya baru kita diberi bersyukur dulu baru diberi bener gak? jadi kita kita akan mencoba yang terbaik saya yakin dan percaya kita pasti bisa amin semoga mbak-mbaknya yang sebelum kena kasus jangan sampai tergantung kasus jadi harus mawas diri hati-hati dihitung dikalkulasi sebelum bertindak itu aja misi ini supaya gak terkeumus di dalam hal-hal seperti ini soalnya menisah banget gitu terus tidur itu misi ini mempengaruhi otak pikiran sampai kadang stres kok itu jadi misi ini aku mau masak matur matur assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke mbak-mbaknya terima kasih sekali karena kita bisa mencoba yang terbaik kita bisa memberikan yang terbaik atas hidupan kita 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 hanya mampu berdoa berusaha dan berdoa karena hanya Tuhan yang tahu kita sendiri tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup kita karena masjikan sendiri kadang-kadang juga tidak ingin dibebankan dengan kita jadi sebenarnya adalah kalau kita punya utang yang lebih baik kita kondisikan dulu apa Markona yang nangis-nangis kenapa siapa yang temanku di interminit kenapa Markona aku Aini kenapa Markona aku Miss apa Miss kemarin temanku apa bibinya